Halo, bulan Oktober kemarin aku mau cerita kalau anakku yang usianya itu 11 bulan masuk ke rumah sakit Muhammadiyah Amadalan Kediri karena batuk, pilek, terus dahainya tuh gak bisa keluar akhirnya diop nama jadi ini ceritanya anakku panas, terus pilek, batuk, nangis dari hari Jumat sampai hari Sabtu sore itu tetap nangis padahal udah aku bawa ke dokter, tapi dokter umum gitu, terus dikasih ubat sama diuap tapi dia ubatnya tuh gak manjur gitu, akhirnya Sabtu malam itu dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah terus aku tau bagaimana rasanya melihat anakku disuntik terus dimasukin jarum buat infusinya, terus diselang itu kayak gak tega ini untuk ibu-ibu menjaga anak lebih baik ya kalau pasti juga ibu akan menjaga anak lebih baik cuman anak umum waktu sakit dan diagnosa dokter itu anakku kena radang paru-paru oh, anakku ini ngamar atau opnamo di Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah Kediri itu selama 6 hari jadi dia itu kalau diuap juga rewel, tapi dia di makannya itu tetap lahap gitu terus di jalanya, kalau radang paru-paru itu oh, pasti dia kalau pilek atau pilek batu gitu gak ada dahanya dan liurnya, apa itu pileknya itu gak meler gitu loh jadi harus diuap, terus kemudian diselang kenapa kok sampai seperti ini pertama karena dia itu salah satunya terpapar asap rokok jadi karena dia kan prematur ya 8 bulan udah lahir, jadi paru-parunya itu sensitif terus di rumah itu banyak orang rokok yang dekat dengan anakku terus yang kedua itu karena cuaca cuacanya pada hari itu memang bulan Oktober kemarin itu kan memang ekstrim ya panas dingin, panas dingin itu jadi dia gak kuat, terus yang ketiga karena ketularan saudaranya yang kecil-kecil itu kan bilak juga dan yang keempat itu dikasih makan kayak buffer-wuffer terus ciki-ciki, sebenarnya itu gak boleh cuman itu kan di luar pengawasanku ya karena aku tidak setiap hari ketemuan aku karena anakku itu aku titipin dulu sementara di rumahnya mertuah jadi aku gak bisa mengawasi makannya atau mengawasin perkembangannya jadi cuman ya bisanya ketemuan hari cuma satu minggu gitu ya sebenarnya aku gak apa, gak mau sih seperti itu dia gak tiga kayak harus ninggalin dia cuman karena aku kerjanya di Ponorogo terus di Ponorogo itu rumahnya, rumahku kita itu belum jadi jadi aku harus nitipin si Genta di rumah mertua ya jika sakit-sakit itu aku merasa berdosa, apa ya, bersalah gitu aku jadi ibu kok sering meninggalkan Genta sendiri tapi setelah 6 hari itu dia opnama pulang terus satu minggu kemudian kontrol nah pada saat kontrol pulang dari kontrol itu dia diare ternyata dia gak cocok sama antibiotiknya itu gak cocok sama dia akhirnya malam-malam itu aku inget hari Selasa waktu ada acara nikahan sodara tunangan sodaraku anakku itu mencret mencret gitu akhirnya malam-malam jam 10 itu aku bawa lalu ke rumah sakit Muhammadiyah aku minta obat ke rumah sakit terus ke rumah sakit minta obat buat diarinya dia ternyata satu minggu kemarin dia tetap diari akhirnya aku bawa lagi ke ke rumah sakit Muhammadiyah diarinya itu karena gak kuat antibiotiknya yang dikasihkan dokter itu setelah tahu antibiotiknya gak cocok akhirnya antibiotiknya diganti nah ini sebenarnya aku tuh gak tiga ya lihat dia ke apa dikasih selang terus dikasih apa input dicoplos coplos gitu dicoplos tapi ya gimana buat kesehatan dia aku juga tiga gak tiga harus tiga sih oke jadi teman-teman kalau punya balita tolong hindarkan balita kalian dari orang yang merokok terus jangan dikasih aneh-aneh jadi si anakku itu gak boleh dikasih buffer coklat terus roti yang ada coklat-coklatnya karena itu memicu batuk kan coklatnya kan bukan coklat asli kan kadang dirot itu rasa-rasa gitu nah rasa-rasanya itu yang gak boleh nah ini anakku waktu di gendong sama mbah kong ya jadi ini bapaknya suamiku yang dekat banget sama anakku ya dia masih diserang terus dia minta gendong terus sama mbah kong ya sebenarnya nah ini anakku kan di ruangannya itu khusus ruang HCU anak gitu jadi memang agak parah ya karena kan diagnosanya kadang paru-paru nah ini kalau dilihat sudah dilepas selangnya dan dia suka makan roti miloma suka banget dia roti miloma ya dia habis dua roti nih makannya susunya akhirnya diganti sama susu soya jadi menurut dokternya susu sapi itu juga mempengaruhi sama pernapasan ya sesek gitu jadi sesek hanya ganti susu soya sebenarnya dia gak suka sih susu soya awal-awalnya tuh kayak oh dilep apa gitu sama susu soya tapi lama-kelama dia suka sama susu soya terus sekarang udah gak dikasih makanan yang aneh-aneh jadi si genta itu kalau makan makanannya cuman nasi lauk sayur mayur terus biasanya digorengkan ayam suir-suir gitu disop terus makannya buah-buahan gak ada yang ngasih wafer wafer gak boleh karena dia apa namanya alet di sama wafer ya gampang batukan karena dia sensitif beda kalau anak-anak ibu-ibu sepulian yang gak sensitif ya gak bakal ya ini ada om alan yang mau lagi jenguk genta oke semoga anak-anak kita sehat walafiat dan kalau batuk panas itu kan sekarang gak boleh dikasih obat sirup jadi kalau percualangan pertamanya itu kalau panas itu pakai parasit tamo yang parasit tamo orang rewasa ditumbuk gitu oke jadi lindungi anak kalian dari bahaya pilak demam semoga sehat sehat ya ibu-ibu anaknya dan ibu-ibu sekalian karena merawat anak itu harus kuat mental dan tahan banting yang yang lindungi yang itu yang